Kita wali informasi yang pertama, proses evakuasi korban jatuhnya pesawat Samair PKSMW yang jatuh di Yalimo, Papua, Pegunungan. Pada Jumat pagi, Lanut Silas Papare telah mengirim satu helikopter untuk membantu evakuasi enam orang korban. Helikopter tersebut telah bertolak dari Bandara Timika, Kewamena. Sekitar pukul 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini juga, tim Lanut Silas Papare telah berkoordinasi dengan Basarnas terkait tim yang akan ikut dalam proses evakuasi para korban. Dari Basarnas, Jayapura sendiri telah mengirimkan tujuh personilnya. Kemudian akan dibantu oleh tim gabungan yang telah disiapkan di Wamena guna evakuasi penyelamatan dari enam korban. Ada pun helikopter Lanut Silas Papare yang digunakan dengan nomor HT 7201 Cara Kacal yang dikapteni oleh Mayor Penerbang Arief. Kemudian helikopter akan terbang dengan tim gabungan menuju lokasi jatuhnya pesawat Samair. Namun demikian, seperti dogaan saya tadi, karena medannya cukup sulit dan sangat sulit, sehingga mereka sekarang sudah berjalan sejauh satu kilometer untuk melambung mencari jalan menuju ke titik kres tadi. Jadi sampai saya kembali ke Bayapura, pasukan yang berenam hari ini belum bisa menembus titik pesawat atau tempat titik jatuhnya pesawat. Karena medan yang tadi cukup sulit, dengan peralatan seadanya, tadi mereka hanya bisa berjalan sampai sejauh kilauh, satu kilometer. Karena harus melambung jalannya, tidak bisa langsung. Nah, sampai sehari tadi, mereka sudah diinformasikan ke POSCO. Mereka tidak bisa melanjutkan untuk melabungan dikarenakan medan yang pertama cukup sulit sama jarak pandan tadi sore sudah semakin sifis. Hanya 10 meter jarak pandan karena takut sudah turun di lokasi. Dari Jayapura, Papua, Kornelia Mudumi, Ainis Jayapura melaporkan.